Halo, Bedikers! Siapa bilang kalau produk kita tak diminati oleh negara-negara lain? Jika kamu berpikir seperti itu, it's wrong. Soalnya aku ada bukti nih, kalau produk kita ternyata mendunia lho. Produk itu adalah alutsita hasil karya anak bangsa sendiri. Dan hebatnya lagi, produk kita mendapat respon beragam dari sejumlah negara-negara di belahan dunia. Wah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bongkar! Harus kita akui, jika Indonesia adalah negara terkuat di ASEAN. Mulai dari segi bala tentara, hingga alutsistanya pun ditakuti dalam dunia kemilitera. Jadi tak heran, jika beberapa alutsista kita banyak diminati oleh negara-negara lain. Tak usah jauh-jauh, negara yang kerap membeli alutsista buatan kita adalah negara yang berdampingan Indonesia, contohnya Malaysia. Ya, bukan rahasia lagi jika di antara Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang menjalin hubungan bilateral dengan sangat baik. Tak cuma mengacu dari segi produk ekspor dan impor saja, tapi pertukaran TKW juga sama. Namun dalam dunia kemiliteran, rasanya Malaysia harus bergantung dengan Indonesia. Selain menjadi negara terkuat, Indonesia juga mampu dan hebat dalam memproduksi alutsistanya sendiri. PT Lundin menjadi salah satu perusahaan yang memasuk alutsista untuk TNI. Ternyata kapal varian Monohull X-15 Pass Patrol Booth yang diciptakannya juga bisa didikmati oleh Malaysia. Kapal hasil kerjasama antara pabrik asal Banyuwangi ini menjadi salah satu kapal patroli tempur yang ringan dan menjadi andalan di perairan Malaysia. Kapal ini memiliki tiga ukuran yaitu 11 meter, 16 meter, dan 16,5 meter. X-15 Pass Patrol Booth juga mampu mengangkut 14 personil TNI. Dan dilengkapi dengan senjata kaliber 12,7 mil dan 7,2 mil GPMG sebagai sistem pertahanan diri. Kapal X-15 sangat cocok dioperasikan di daerah tropis dan memiliki bentuk lambung dengan graf yang dangkal. Sehingga X-15 sangat ideal untuk menjangkau operasi darat dan di laut. Eits, tak cuma itu saja pedigas, X-15 juga cocok untuk operasi amphibie. Kapal ini memiliki multiperan seperti pekerjaan patroli reguler, penyintaian, pengawasan, penegakan hukum, kontra pembajakan, evakuasi medis, dan operasi penyelamatan. Hebat banget ya! Tapi tak cuma di Malaysia saja yang jatuh hati dengan produk alutsista Indonesia. Filipina juga turut menggunakan kapal perang karya anak bangsa, yaitu kapal perang jenis strategik Sili Fisal. Filipina mengaku puas dengan kapal pesanannya itu. Kapal perang SSV buatan PT. PAI di Surabaya ini memiliki panjang 123 meter dengan lebar 21,8 meter dan bobot mencapai 7.200 ton. SSV mampu menampung personil militer sebanyak 621 orang plus 12 unit alutsista lainnya termasuk 3 unit helikopter. Salah satu kelebihan kapal perang SSV yang tak dimiliki oleh kapal perang lainnya adalah kolom bagian bawah tepat penyimpanan kapal berukuran kecil. Selain itu, kapal perang ini juga memiliki kecepatan yang efisien, yaitu 16 node dengan jarak maksimal 9.360 nanometer. Yang mampu menjangkau operasi laut minimal 7.500 mil. Kapal varian strategik Sili Fisal ini telah diserahkan ke Filipina sesuai permintaan pesanan. Tak cuma satu, tapi Filipina kembali memesan satu unit kapal perang SSV karena jatuh hati dengan alutsista sektor laut ini. Kapal pertamanya adalah BRP Torlek 601 yang dikirim pada tahun 2016 lalu. Dan diikuti kapal BRP Dapau Del Sur 602 satu tahun kemudian. Sebagai kapal perang kedua milik Filipina. Sesuai tender, Filipina harus membayar PT Londin sebesar 1,1 triliun rupiah. Meski harganya tak murah, tapi Filipina merasa sangat puas dengan kapal perang SSV buatan Indonesia. Ada harga, ada kualitas dong? Selain kapal perang parian strategik Sili Fisal, Filipina kembali membeli alutsista lainnya dari Indonesia, yaitu tank. Kendaraan tempur militer sektor darat ini memang sangat penting dimiliki oleh setiap negara. Karena tank sangat berguna dalam melancarkan serangan dengan arah tembakan 360 derajat. Dan tank buatan Indonesia ini disebut sebagai tank harimau buatan PT Pindad asal Bandung. Keputusan Filipina untuk membeli tank harimau itu disampaikan pada salah-salah pertemuan ASEAN Defense Minister Smithing Retreat M6 di Bangkok, Thailand pada November 2019. Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menawarkan tank ini terkait soal jumlah tank yang dipesan oleh Filipina, Prabowo masih belum bisa menjelaskan lebih detail, begitu pun dengan harga per unitnya. Tapi intinya, Filipina sudah pasti membeli tank buatan Indonesia ini karena tank harimau memang salah satu tank dengan kualitas terbaik. Bahkan negara lain seperti Bangladesh dan Ghana juga kepincut dengan alutsita pabrikan asal PT Pindad ini. Eits, tunggu dulu. Tak cuma Filipina, Bangladesh, dan Ghana juga, tapi negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia juga tertarik memesan alutsita buatan PT Pindad. Siapa lagi kalau bukan Timor Leste? Tahun 2012 lalu, Timor Leste juga memesan sebuah panser. Soal harga tak dirincikan dan berapa jumlahnya, namun harga panser dengan jenis 4x4 atau yang biasa digunakan pada medan ringan, seperti perkotaan ini diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Sedangkan panser bagi medan berat atau jenis 6x6 dibanderol dengan harga 8 miliar rupiah. Tapi harga akan melonjak naik, juga ditambah dengan senjata atau kamera pengintai. Sebagai negara dengan kawasan yang tak begitu luas, Timor Leste tak begitu mempermasalahkan soal besarnya kekuatan militer. Makanya Timor Leste hanya membutuhkan alutsita yang relatif sedang. Meski begitu, alutsita yang ia beli dari Indonesia juga memiliki keunggulan. Ya, alutsita itu adalah sebuah kapal perang. Saat di era Presiden SBY, Timor Leste pernah menjalin kesepakatan dengan pembelian dua unit kapal perang jenis Fast Patrol Bull yang diproduksi oleh PT PAL. Kapal perang itu memiliki ukuran panjang mencapai 30 hingga 40 meter. Mantan Menteri Pertahanan Pernomoyus Giantoro mengatakan, dalam pembelian kapal itu Timor Leste mengajukan kredit ekspor kepada Indonesia. Pemerintah Indonesia pun menyangkupi dan siap memberikan kredit ekspor lewat Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia. Dalam transaksi ini, Indonesia menjual kapal patroli per unitnya ke Timor Leste seharga 20 juta USD atau sekitar 175 miliar rupiah pada waktu itu. Jadi negara kita tak hanya mampu memproduksi alutsistannya sendiri dengan kemampuan yang hebat, contohnya tadi produk kita sudah banyak dilirik oleh negara-negara lain. Itu artinya buatan Indonesia telah mendunia. Salut ya dengan karya anak bangsa!